Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari raya Idul Adha untuk semuanya yang ada di Indonesia maupun di Saudi dan di negara manapun jadi sekarang aku mau cerita kenapa aku bisa kesini lagi dan Alhamdulillah sekarang kerja di Saudi sebagai perawat jadi dulu waktu Aliyah kelas 2 atau SMA Aliyah itu setara dengan SMA ya kelas 2 itu aku dengerin ceramahnya Wirda Mansur anaknya Ustadz Yusuf Mansur kalian pasti tau kan tentang dasyatnya solawat jadi aku tuh waktu itu lagi sekolah gak ada guru jadi aku dengerin ceramahnya dia tentang dasyatnya solawat ketika dia mau sesuatu langsung dikebutkan sama Allah dengan melalui solawat jadi Wirda Mansur pernah cerita kalau dia mau sesuatu harus disolawati pokoknya udah dengerin semuanya kalian cari aja di Youtube dasyatnya solawat dari kisahnya Wirda Mansur dan aku terapin itu selama 2 tahun dan sampai sekarang berarti udah lebih dari 10 tahun Allah tuh memang bener-bener jawab doa kita sesuai dengan kebutuhan kita bukan keinginan kita ya jadi pertama kali aku terapin itu ketika aku pengen banget umroh aku pengen banget umroh aku pengen banget umroh dan Wirda Mansur pernah bilang kalau kamu ngeliat gambar Kaabah atau Madinah kamu selawatin aja 7 kali jadi semua wallpaper aku terus di kamar aku ada poster poster Kaabah semuanya ketika aku lihat pulang sekolah aku selawatin ketika buka HP wallpaper aku selawatin aku terapin itu sampai 2 tahun pokoknya aku terapin lah ya selawat itu dan mungkin Allah belum ngabulin karena memang aku belum kepanggil belum dipanggil sama Allah tapi aku selawatin yang lain waktu itu HP aku rusak bener-bener rusak tiba-tiba mati aku selawatin aja HP itu kalau ada gambar HP itu kalau atau enggak kalau temen aku itu lagi pegang HP yang aku pengen gitu aku selawatin dalam hati Allah Masyarakat Wa'ala Alisa Yidina Muhammad tiga kali enggak nafas ya tiga kali dan Alhamdulillah dalam waktu satu minggu Allah kasih keluarga aku rezeki dan aku bisa beli HP itu itu pertama kali nih aku apa namanya bener-bener wah emang dasyat banget ya solawat gitu seharusnya 2018 aku lagi kuliah perawat di Bandung tingkat dua semester dua orang-orang salah aku tuh kan masih ngedawamin sholawat itu ya setiap pokoknya setiap ada gambar sampai aku di kampus aku tuh ada gambar Madinah gede banget aku foto disitu dan aku sholawatin setiap mau sholat karena kan itu di depan banget ya jadi kalau mau sholat aku sholawatin aku sholawatin terus kan dan Alhamdulillah Allah tuh ngejawab doa aku 2018 bulan April 2018 tanggal 24 April itu aku berangkat umroh bersama nenek aku entah itu rezeki dari mana tiba-tiba mamah aku dikasih uang sama majikannya dan uang itu dimanfaatin untuk berangkatin aku umroh sama nenek aku gitu Masya Allah banget itu dengan dadakan dengan segitu dadakannya gitu satset-satset ngurus segala macam gampang dan Alhamdulillah 2018 aku berangkat kesini terus aku berdoa sama Allah di depan Kaabah di depan Raudo semuanya aku minta banget sama Allah untuk dipanggil lagi kesini aku minta sama Allah Ya Allah aku nangis nangisnya di Raudo waktu itu Ya Allah panggil aku kesini entah itu kapan entah itu dengan cara apa aku ingin kesini lagi dan Allah kasih jawaban lagi Alhamdulillah 2023 2023 ini aku bekerja sebagai perawat di Saudi Arabia di daerah Riyad Alhamdulillah dan ketika libur kita bisa datang ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu kapan aja dan Alhamdulillah sekarang aku ngerayain Idul Adha karena libur jadi kita ngerayainnya disini Salat Idul Adha dan ini Alhamdulillah benar-benar dasyat banget Salat itu dan tadi juga aku habis ke Raudo Alhamdulillah aku berdoa lagi semoga aku kesini bisa bersama keluarga bisa bersama suami sama anak sama ibu ayah semuanya bisa aku panggil kesini buat teman-teman yang belum kesini yang pengen kesini tolong diusahakan dawamin deh Salawat dan benar-benar kalian doa sekusuh-kusuhnya karena Allah tuh bakal ngabulin doa kita sesuai dengan kebutuhan kita bukan keinginan kita mungkin itu sedikit cerita singkat dari aku semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb